KERETA KUSUS WANITA Namun, diduga karena belum terbiasa, masih ada penumpang laki-laki yang salah naik kereta khusus wanita. Pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore, KRL memang sangat padat penumpang. Sehingga keberadaan rangkaian gerbong khusus ini pun dirasa sangat membantu penumpang wanita, meskipun tidak semua dapat terangkut. Sangat senang ya, soalnya sekarang sudah tidak campur lagi sama yang kau. Biasanya kan keluhannya yang cewek, bibi terlalu padat, kalau sekarang sudah terlalu enak. Jadi lebih enak, kan biasanya kalau satu gerbong itu cuma gerbong wanitanya depan, salah belakang. Kalau pagi-pagi itu penuh banget, lebih penuh dari gerbong yang biasa. Kalau sekarang kan jadi satu mereka, jadi tidak terlalu penumpang. Bagus lah, kalau perlu harus ada lagi-lagi diper ini lah, diper apa, diper sering gitu. Jadi kalau khusus wanita semua, jadi kemungkinan tidak terlalu padat juga kan. Cowok-cowok juga banyak di komputer lain, jadi kalau khusus wanita lebih aman aja lah, lebih aman juga. Dalam satu hari, direncanakan ada delapan perjalanan rangkaian kereta khusus wanita dengan jalur Bogor hingga Jakarta Kota. Setelah mendapatkan masukan dari para penumpang, rencananya PT KAI Komuter Jabodetabek akan mengoperasikan satu rangkaian khusus wanita pada jalur-jalur lainnya. Penambahan rangkaian kereta wanita ini menambah jumlah perjalanan KRL, dari 531 menjadi 539 perjalanan per hari. Tim Ikutan Trans 7